Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan ikuti siapapun Orang tua kita kalau hal yang negatif Tidak bagus, jangan ikuti Tetapi sebagai anak Begitupun orang tua kita Tetaplah sahabat Jadikan dia sahabat Berlakukan dia dengan cahaya yang baik Orang tua Sensinya tinggi Jadi kadang-kadang Bukan mau dia tapi bawaan badan Fisik Jadi kita sebagai anak harus menyadari Bahwa orang tua itu Sensitifnya Kadang-kadang ngomong dia gak sadar Di apa yang diomongkannya itu Sebagai anak lah yang harus Dewasa mensikapinya Anak yang satu yang gini semuanya Harus dewasa Menikapi orang tua Jadi kalau misalnya kita Ideal untuk itu kan Nyalakan semua orang Apa semua yang kita hukum Hukum yang sebenarnya Orang tua itu Sudah hampir-hampir ikutnya Jadi karena sensinya yang tinggi Tersinggung dia Dibilangnya ke anak ini Tersinggung dia Dibilangnya ke anak ini Yang sebenarnya Sebenarnya Tersinggung dia Tapi karena fisik Bawaan fisik Dan itu memang sudah kondisi Kita lah sebagai anak Yang harus memahami Ya Harus memahami Ya Harus kita pahami Bahwa dia begini Dia begini Dia begini Cuman Harus kata Kita arahkan Gak boleh begini Gak boleh begini Sebagai anak Tidak bisa menasih Anti orang tua Tidak bisa menasih Anti mertua Tapi kita gunakan Cara memberikan Pendapat Saya berpendapat Begini Saya berpendapat Begini Bukan kita nasihat Sehebat Apapun anak Di mata orang tua Yang tetap Kecil Ya Tidak ada yang berani Membilangkan Ketelinga saya Bola Kau katanya Bola Tapi kalau Masa Kau katanya Bola Kau katanya Maksudah Kau katanya Biasa saja Karena orang Yang anak Yang kita Tahu Semuanya Makanya Harus Sikapi Dengan Baik Ya Orang tua Kita Mertua Kita Harus Kita Yang Mengerti Dan Ibu Ibu Disini Sudah Mertua Ini Nampaknya Mertua Bapak Sudah Mertua Sudah Orang tua Pesan Saya Ini Ini Kan Bapak Bapak Ibu Sudah Termasuk Tual Lihat Sempat Terutah Sudah Sudah Punya Menantu Sudah Punya Anak Yang Menikah Harapan Kedepan Jangan Terlalu Mencampur Keluarga Anak Biarkan Anak Kita Biarkan Menantu Kita Dengu Jadi Kadang Kadang Salahnya Orang tua Salahnya Mertua Terlalu Ikut Mencampur Masa Nasibun Anak Dia Aduh Putrinya Tersinggung Menantu Batu Anak Batunya Benar Sobat Ripet Makanya Orang Orang Tua Ke Rumah Kalau Anak Kita Menantu Kita Rumah Kalau Bisa Disuruh Mereka Hidup Montrak Pun Jangan Biarkan Mereka Hidup Montrak Mulanya Supaya Tahu Bagaimana Pahitnya Hidup Ini Kalau Semua Di Rumah Kita Kita Kasih Kita Tahu Pahitnya Hidup Manja Mandi Jarang Manja Jadi Kita Suruh Dia Nah Kalau Misalkan Sudah Sendiri Dia Punya Suami Dia Punya Istri Manja Manja Ini Mereka Rasakan Dan Kemudian Ada Mas Anak Baru Kemudian Kita Lapor Ibu Ibu Jangan Terlalu Sering Tuh Mati Jangan Juga Tidak Datang Datang Sesekali Jangan Hari Hari Disitu Datang Pulang Bawa Ika Nasi Pulang Bawa Apa Semuanya Jangan Tidak Baik Jadi Kesimpulannya Sebagai Anak Sebagai Menantu Kita Harus Memaham Jawabannya Bagaimana Orang Tua Kita Tetap Kita Harus Berlaku Baik Yang Terakhir Kalau Dia Datang Ke Anak Ini Cerita Anak Yang Satunya Datang Dia Terserita Datang Datang Terserita Wa Inja Hadaka Ala An Tushrika Bima Laisa Agah Dih Ilmu Falat Tuh Huma Kalau Orang Tua Itu Mengajak Anak Untuk Syirik Kepada Allah Jangan Ikuti Kepada Allah Tetapi Apapun Yang Dilarahkan Orang Tua Ke Kita Kalau Dalam Hal Yang Maksiat Jangan Ikuti Siap Orang Tua Kita Kalau Hal Yang Negatif Tidak Bagus Jangan Ikuti Tetapi Sebagai Anak Begitu Orang Tua Kita Tetaplah Sahabat Jadikan Dia Sahabat Berlakukan Dia Dengan Cahaya Yang Baik Orang Tua Sensinya Tinggi Jadi Kadang Kadang Bukan Mau Dia Tapi Bawaan Badan Fisik Jadi Kita Sebagai Anak Harus Menyadari Orang Tua Itu Sensitif Kadang Kadang Ngomong Dia Tidak Sadar Di Apa Yang Di Omong Kanya Sebagai Anak Yang Harus Dewasa Menyikap Anak Yang Satu Yang Ini Semuanya Harus Dewasa Menyikapi Orang Tua Jadi Kalau Misalnya Kita Ideal Untuk Itu Nyalakan Semua Orang Semua Hukum Yang Sebenarnya Orang Tua Itu Sudah Hampir Hukum Jadi Karena Sensinya Yang Tinggi Tersinggung Dia Dibilang Tersinggung Dia Dibilang Yang Sebenarnya Tersinggung Tapi Karena Fisik Bawaan Fisik Dan Itu Sudah Kondisi Kita Sebagai Anak Yang Harus Memahas Harus Memahas Harus Kita Fahami Dia Begini Dia Cuma Harus Kita Arahkan Tidak Boleh Sebagai Anak Tidak Bisa Menasihati Orang Tua Tidak Bisa Menasihati Mertua Tapi Kita Gunakan Cara Memberikan Pendapat Saya Buat Pendapat Begini Saya Pendapat Begini Bukan Kita Nasihat Sehebat Apapun Anak Di Mata Orang Tuan Yang Tetap Kecil Ya Tidak Ada Yang Berani Membilangkan Telinga Saya Membilangkan Membilangkan Tapi Kalau Masa Saya Bola Kali Maka Bola 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 Biasa Saja Kenapa Orang Tidak Tau Semuanya Makanya Harus Sikapi Dengan Baik Ya Orang Tua Kita Bertua Kita Harus Kita Yang Mengerti Dan Ibu Ibu Disini Dan Bertua Boleh Ini Apanya Mertua Ibu Bapak Sudah Mertua Orang Tua Pesan Saya Ini Kan Bapak Bapak Ibu Sudah Termasuk Tua Sudah 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 Punya Menantu Sudah Punya Anak Yang Menikah Harapan Kedepan Jangan Terlalu Mencampur Keluar Ke Anak Kita Biarkan Anak Kita Biarkan Menantu Kita Jadi Kadang Kadang Salah Salah Orang Tua Salah Mertu Terlalu Ikut Mencampur Masak Nasibun Anak Dia Adu Putrinya Tersibuk Menantu Batu Nanti Batunya Pun Gada Sobat Yang Riset Makanya Orang Orang Tua Ke Rumah Kalau Anak Kita Menantu Kita Rumah Sudah Kalau Bisa Disuruh Mereka Hidup Montak Pun Jangan Kau Nanti Biarkan Mereka Hidup Montrak Mulanya Supaya Tahu Bagaimana Pahitnya Hidup Ini Kalau Semua Di rumah Kita Kita Kasih Kita Tahu Ya Pahitnya Hidup Manja Mandi carang Jadi kita suruh dia Nah kalau misalkan sudah sendiri Dia punya suami, dia punya istri Manis hidup ini mereka rasakan Dan dikemudian ada masalah Baru kemudian Kita lapor Ibu Jangan terlalu sering turmat dia Jangan juga tidak datang Datanglah sesekali Jangan hari-hari disitu Datang pulang Bawa ikan nasi, pulang bawa Apa semuanya Ini tidak baik Jadi kesimpulannya Sebagai anak, sebagai menantu Kita harus mengalak Harus memahami Jawabannya Bagaimanapun orang tua kita Tetap kita harus berlaku baik Yang terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!